Intro Inilah Terminal Barang Internasional Mota Ain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Berlokasi di kawasan pos lintas batas negara Mota Ain, Terminal Barang Internasional menjadi gerbang utama distribusi logistik Indonesia ke Timur Leste. TBI Mota Ain berfungsi sebagai tempat pengendalian, pengaturan, pengawasan, dan pengoperasian logistik antar negara dengan sistem satu atap yang memudahkan proses pengiriman dari Indonesia ke Timur Leste maupun sebaliknya. TBI Mota Ain berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Terminal Barang Internasional seluas 2 hektare dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti area pergudangan, imigrasi, karantina, hingga area pengawasan dan penertiban. Beroperasi sejak 17 September 2023, TBI Mota Ain membuat roda perekonomian di kawasan perbatasan terus menggeliat. Tadinya sebelum adanya Terminal Barang Internasional ini, rekan-rekan karantina, custom, atau biacuka itu, dia melakukan pengawasan di masing-masing eksportir. Dengan adanya Terminal Barang ini, maka seluruh proses ekspor-impor akan terpusat di Terminal Barang Internasional. Sehingga pengawasannya menjadi lebih mudah lagi, lebih baik lagi, dan harapannya tidak ada lagi barang-barang yang memang tidak terdaftar untuk masuk dalam proses ekspor-impor ini. Dan ke depannya, kami juga menyiapkan gudang-gudang di dalam Terminal Barang yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha eksportir untuk menyiapkan barang-barangnya di sana sementara. Sehingga seluruh proses itu bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Transaksi ekspor di TBI Mota Ain tercatat rata-rata mencapai 56 miliar rupiah per bulan. Komoditas penyumbang ekspor diantaranya mulai dari sembako, cabai, tomat, air mineral, hingga perabotan rumah tangga. Dengan adanya Terminal Barang Internasional ini, sangat-sangat membantu para pengusaha ekspor dan impor di perbatasan, karena dia sudah menjadi satu atap yang di situ ada pos, kita tidak bertele-tele untuk urus. Jadi semua posnya terpadu dalam TBI sini, di situ ada pos imigrasinya, ada pos becukai dengan karantina. Dan itu sangat membantu para pengusaha. TBI Mota Ain juga turut menciptakan angkutan barang yang aman dan nyaman, sehingga berdampak pada tumbuhnya usaha kecil menengah di kawasan perbatasan.